Intro Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Bapak kami di dalam surga kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Atas berkat perlindungan Engkau bagi kami Tuhan Atas kesehatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Atas kasih Engkau ya Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Kiranya senantiasa Tuhan perlindungan kasih Engkau berkat Engkau senantiasa bersama dengan kami Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang Pertempuran Tuhan Saat menghadapi masalah atau tantangan Kita cenderung untuk bertanya pada diri kita Apa yang akan aku lakukan? Mungkin teman-teman atau keluarga Mereka bermaksud baik Dan bertanya Apakah yang akan kamu lakukan? Yosawat menghadapi banyak sekali musuh Tetapi daripada mengusatkan perhatian pada apa yang akan ia lakukan Ia menghadapi sikap berdoa Ia berkata Ya Tuhan kami Tidakkah Engkau akan menghukum mereka Karena kami tidak mempunyai kekuatan Untuk menghadapi laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami Kami tidak tahu Apa yang harus kami lakukan Tetapi Mata kami tertuju kepadamu Yosawat hanya percaya kepada Tuhan Dan matanya hanya tertuju kepada Tuhan Hanya memandang Tuhan Ini dapat kita baca di dalam kitab 2 Tawari Fasal 20 ayat yang ke-12 Saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Kita akan mendengarnya berkata Janganlah kamu takut dan terkejut Karena laskar yang besar ini Sebab bukan kamu yang akan berperang Melainkan Tuhan Dalam peperangan ini Tidak usah kamu bertempur Tinggallah berdiri diam di tempatmu Dan lihatlah Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu Tetapi untuk berdiri diam Adalah hal terakhir yang ingin kita lakukan Saat musuh datang melawan kita Itu juga adalah hal yang paling sulit kita lakukan Karena kita merasa Bahwa kita tidak dapat hanya berdiri diam Tanpa melakukan apapun Kita harus berusaha menyelamatkan keadaan Tetapi Tuhan ingin kita untuk berdiri diam Dan melihat Tuhan berperang bagi kita Tuhan tidak ingin hati Anda dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan Diombang ambingkan Dan berubah-rubah hati kita Karena setiap tantangan yang menimpa kita Ia ingin hati kita tenang Dan diperkuat oleh anugerahnya kepada Anda Tetapi jika Anda mengira Bahwa terobosan-terobosan atas tantangan Anda bergantung kepada kemampuan Anda Maka hati Anda akan penuh kekhawatiran dan kegelisahan Tetapi jika Anda bersandar pada anugerah Tuhan Yaitu kemurahannya Hati Anda akan dikuatkan Anda akan melangkah tanpa merasa takut Bahwa masalah-masalah akan menekan Anda Anda tidak akan merasa kecewa Dan bukan saatnya Kita menjadi anak Tuhan yang lemah Atau cengeng Tetapi Persiapkanlah diri kita Untuk menghadapi akhir jaman Dan rencana Tuhan yang lebih besar Yaitu Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Anda akan berjalan dengan Keyakinan penuh Bahwa berkat-berkatnya akan diujudkan Di dalam kehidupan Anda Yosafat mengirimkan para penyanyinya Kedepan pasukannya Untuk mengatakan Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Di dalam Tawari 2 Ayat pasal 20 Ayat yang ke-21 Lakukanlah yang dibutuhkan dalam keadaan itu Yaitu dengan Yosafat mengirim para penyanyinya Dan bersyukur bagi Tuhan Jangan kita khawatir Jangan andalkan usaha kita Seperti Yosafat Bersikaplah tenang Percayalah pada kemurahan Tuhan Yang tidak berkesudahan Jika Anda melakukan itu Tuhan akan mengubah Medan pertempuran Anda Menjadi lembah pujian Tuhan akan mengubah situasi Anda Menjadi berkat yang luar biasa Seperti Raja Yosafat Yang mendapatkan kemenangan Di dalam menghadapi Laskar musuh yang besar Yosafat mengambil sikap Berdoa Meminta Tuhan yang menghukum mereka Bersikap tenang Berserah penuh kepada Tuhan Matanya tertuju kepada Tuhan Yosafat bersandar kepada Tuhan Meminta kekuatan yang dari Tuhan Meminta hikmat yang dari Tuhan Apakah Anda harus berperang? Sikap apa yang akan Anda ambil Di dalam menghadapi masalah atau tantangan? Pilihan ada di tangan Anda Tetapi Berdirilah teguh Jangan goyah Dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan Maka Tuhan akan bertempur bagi Anda Bagian Anda Hanyalah percaya dan menerima Tuhan Yesus memberkati Salah sekalian Kita sudah dengar Firmat Tuhan yang disampaikan Sisa Vivi Malah kita ingat satu hal Yaitu Tuhan Yesus Tidak mau hati kita ini Gelisah Kuatil Takut Apapun yang terjadi Dalam kehidupan manusia Hati itu penting sekali Jikalau hati kita takut Maka Kita akan Tidak mempunyai kekuatan Untuk menghadapi masalah kita Marilah sahabat sekalian Kita pegang janji Yesus Ya Kita tahu Tuhan Yesus Tidak mungkin Tinggal diam Untuk kita Menghadapi masalah kita Silahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Biarlah hati kita senantiasa Tertuju kepada Dia Yang adalah Ava dan Omega Tuhan Yesus berkati Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman Engkau Biarlah Tuhan kami Semuanya anak-anak Engkau Tuhan sungguh sadar Bahwa hati kami Harus mau menuju kepada Engkau Bukan menuju kepada Kekuatilan dan dunia Ataupun masalah Tuhan Biarlah Tuhan akan membentuk Hati kami Supaya kami senantiasa Cinta Engkau Melekat bersama Engkau Terima kasih Tuhan Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Amin Coba lah aku Tuhan Seliriki batinku dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku cinta padamu Tuhan Aku rindu hadiranku Tuhan Aku ingin selalu dekatanamu Teripati kehadiranku Aku nyanyi Hosana Bagi rajaku Yang duduk di tata Aku muliarkan Dan kuagungkan Kau layak di Semua aku nyanyi Hosana Tuhan Yesus Bagi rajaku Bagi rajaku Yang duduk di tata Aku muliarkan Dan kuagungkan Kau layak di Semua Tuhan yesus Kau layak di